Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjadi sorotan publik setelah internalnya terlibat kasus perundungan dan dugaan pelecehan. Tak hanya itu, KPI juga kian menuai kritik, kalah memperbolehkan penyanyi Saipul Jamil tampil di layar kaca. Setelah bebas dari penjara atas kasus pedofilia, dua hal tersebut lantas membuat sejumlah pihak memunculkan desaikan agar KPI dibubarkan. Diketahui kegeraman sejumlah pihak terhadap KPI kian memuncak setelah adanya kabar bahwa korban pelecehan dan perundungan, yaitu MS, dipaksa untuk menaikan surat damai. Buntut hal itu desakan KPI dibubarkan kian mencuat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI misalnya, melalui juru bicaranya Darana Sution, PSI menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membubarkan KPI. Tuntutan dari PSI muncul setelah adanya intimidasi pada korban MS. Dari beberapa tahun belakangan, masyarakat saja hampir tidak pernah mendengar adanya kinerja positif dari KPI. Menurut Dara, selama ini masyarakat juga hanya terus dihadirkan kontroversi dari KPI. Dara Nasution juga menyinggung soal anggaran operasional KPI yang mencapai Rp60 miliar. Beberapa waktu belakangan, KPI memang tengah menjadi sorotan. Saat kasus dugaan pelecehan dan perundungan yang dialami MS, KPI juga disoroti. KPI terkait sikapnya memperbolehkan Saipul Jamil yang pernah terjerat kasus pedofilia untuk tampil di layar kaca. KPI menilai Saipul Jamil boleh tampil di TV dalam konteks memberikan edukasi bahaya aksi pedofilia. Sementara itu terkait kasus yang kini menimpa MS, KPI diduga memaksa MS menekendamai dan mencabut laporan dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap korban. Korban MS juga disebut diminta untuk mengakui tidak pernah mengalami pelecehan apapun selama bekerja di KPI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!